Dan gak cuma dibanting cuy, sorry to say, Bilar juga katanya mencekik lehernya Lesti Kejora Sampai akhirnya Lesti jatuh ke lantai Bahkan kalau menurut berita yang beredar, Lesti Kejora tuh beberapa tulangnya sampai ada yang kegeser men Yo guys, welcome to JM Scope Ya, sekarang kalau kita ngomongin tentang Lesti Kejora, pasti gak jauh sama kasus yang baru aja menimpa dia ya Ya, tidak lain tidak bukan adalah kasus KDRT yang telah dilakukan oleh suaminya, Rizky Bilar Dan gosip-punya gosip, ternyata Rizky Bilar melakukan tindak KDRT alasannya adalah karena dia kepergok selingkuh Ya, gue gak tau nih bener apa gak Anyway, pada akhirnya kasus itu sempat ditangani oleh pihak kepolisian Dan Rizky Bilar sudah dinyatakan sebagai tersangka Cuma pada akhirnya ketika Bilar sudah dijadikan terdakwa Kemudian diumumkan di televisi Lesti malah nyabut laporannya Itu artinya, Bilar bisa lepas dari jerat hukum yang jelas-jelas sudah ada di depan mata dia Ya, mungkin sebagian dari lo udah tau banget cerita kenapa KDRT itu terjadi dan sampai akhirnya laporannya dicabut bla 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 gitu ya Karena, nah you know, media sosial, televisi semuanya ngeberitain tentang kasus ini cuy Dan cuma di JMSCOP gue akan ngasih lebih dibanding akun-akun gosip itu Jadi gak cuma kasus Lesti Bilar aja yang akan kita bahas Tapi jauh dari itu gue akan ngebahas gimana seorang Lesti Pada akhirnya yang dari awalnya dia cuma seorang penyanyi cilik dangdut yang suka keliling panggung di kampung dia di Cianjur Bersama bapaknya Hingga akhirnya namanya bisa gede atau bisa besar seperti sekarang Ha ha Emang siapa sih Lesti Kejora? Guys, Lesti Kejora itu bukan nama asli Mungkin Kejora dijadikan nama belakangnya sebagai nama panggung Karena pada waktu itu Lesti berhasil menjadi juara satu Di sebuah acara di stasiun televisi yang bertajuk The Academy Kemudian disitu dia berhasil menelurkan dan menetaskan sebuah single yang berjudul Kejora Nah dari situlah sampai akhirnya nama Kejora melekat pada diri Lesti Sebetulnya nama asli Lesti adalah Lestiana Andriani Lahir di Bandung di bulan Agustus pada tahun 1999 Asih muda ya Yang artinya sampai saat video ini dibuat umur dia berarti kurang lebih 23 tahun ya cuy Nah Lesti yang terkenal ini Dia itu gak hidup sendiri cuy Alias bukan anak tunggal Dia adalah anak tengah dari tiga bersaudara Ya anak tengah tuh istilahnya apa? Pengais bungsu Kalau katanya bahasa Sunda mah Gitu nya Nah tapi dia adalah satu-satunya perempuan diantara semua saudaranya Dan pada waktu itu bapaknya masih berprofesi sebagai tukang mie ayam Saya doya mie ayam Tapi walaupun begitu cuy Lesti ketika waktu kecil dia sudah punya mimpi ingin menjadi musisi terkenal yang punya karya luar biasa Kapan Lesti mulai suka music? Jadi gitu pokoknya setiap kali kita ngobrolin tentang musisi Pasti pertanyaannya gak jauh dari sebetulnya sejak kapan si musisi ini mulai suka musik? Iya gak? Iya gak? Sama seperti Lesti Dia juga punya sejarah awal atau basic history Sampe muncrat Kapan dan apa yang membuat dia nyemplung ke dunia tarik suara Jadi menurut dia dan keluarganya Lesti kecil waktu itu kurang lebih usianya baru 4 years old alias 4 tahun Udah mulai suka nyanyi dan malahan udah mulai latihan untuk nyanyiin lagu-lagu tradisional Sunda Tapi guys lo jangan bayangin Lesti tuh latihannya di tempat latihan vokal yang private, yang mahal gitu ya Karena pada waktu itu Lesti kecil cuma belajar secara autodidak dengan cara ngedengerin lagu-lagu lewat VCD Setahun kemudian ketika Lesti berumur 5 tahun dia sudah mulai berani untuk unjuk gigi di depan umum Ya unjuk gigi Tapi keinginan Lesti bukan kaleng-kaleng cuy Karena waktu itu dia sudah memulai karirnya sebagai penyanyi orkest yang keliling dari panggung ke panggung lainnya Dan FYI ya for your info Saat dia ngelakuin ini umurnya itu masih 8 tahun alias kelas 2 SD Ketika usia dia beranjak ke 11 tahun Lesti sudah punya kerjaan sebagai penyanyi organ tunggal Yang dimana grup organ tunggal ini emang base-nya di kampung dia Dan menariknya bokapnya Lesti pun sangat excited terhadap karirnya Lesti Jadi gini waktu itu bokapnya Lesti sering banget ngajak si Lesti tuh Untuk ke tempat-tempat orang hajatan lah Bahasanya gitu ya Nah di acara-acara itu si Lesti harus atau diwajibkan sama bokapnya Buat nyumbang lagu atau nyanyi di acara itu Alasannya adalah supaya kemampuan vokal dan mental Lesti terasah Gila juga ya bokapnya ya Jadi kayak private coach si Lesti ya Tapi sayangnya gini ya cuy Kadang tuh musik dangde tuh identik dengan yang namanya saweran Iya gak sih? Dan hal itu bisa jadi pernah dialamin sama Lesti Kejora Emang Lesti pernah disawer? Ya gak nunggu sampai Lesti gede lah Karena mungkin ya budaya saweran itu tidak pandang umur cuy Dan ternyata hal itu ya itu adalah sawer disawer itu pernah dialamin Lesti cuy Jadi waktu itu Lesti masih SMP ya Dia lagi nyanyi asik-asik di atas panggung bareng grup organ tunggal dia Tiba-tiba ada orang ya maju ke depan naik ke atas panggung Dan mulai nyawir dia Ya lo bisa bayangin ya Orang tuh jogetnya gimana ya kalo lagi nyawir ya Gimana sih bud? Kayak agak-agak erotis Iya gak? Nah bokapnya Lesti Yang waktu itu Emma lagi nemenin dia nyanyi Sempet kaget Sempet terkejut Kayak what the fuck is going on? Jadi dia merasa anak perempuan dia tuh Yang masih belia ya SMP Dilecekkan Kayak lo ngapain nyawer-nyawer anak gue coy Ini tuh masih kecil Nah atas kejadian itu Bokapnya Lesti sempet ngelarang Lesti untuk bernyanyi lagi Tapi gue kebayang ya rasanya kalo Gue jadi bokap Lesti ya Anak perempuan gue lagi nyanyi di atas panggung Terus disawer dengan gaya-gaya yang erotis Yuh Gak banget ya Tapi anyway lika-liku itu pasti ada di dalam kehidupan kita ya gak? Apalagi kalo kita udah nyemplung di dunia entertainment Entah itu masih di kelas kampung Atau di kelas nasional Atau bahkan di kelas internasional Tapi untungnya hal itu gak sempet Atau gak bisa bikin mimpinya Lesti padam Gue berapi-api sekali pada episode kali ini Lesti kejora gitu loh Karena buktinya usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil Pas SMA Lesti lanjut sekolah di daerah Tangerang Ya dimana itu adalah kota saya lahir Gak betul juga ya kamu ya itu kalo saya lahirnya di Tangerang ya Karena di momen ini Lesti tuh sudah sibuk berkarir Di ibu kota setelah dia lulus dari kompetisi di Akademi Jadi masuk dan lulusnya Lesti di acara di Akademi Itu akhirnya menjadi cikal bakal Menjadi sebuah trigger untuk karirnya Lesti Jadi jalan dia untuk meraih mimpinya Semakin terbuka lebar cuy Semakin terlihat jelas Dan ternyata gak cuman buat karirnya aja Lesti kemudian bertemu dengan seorang cowok Yang bernama Rizky Bilar Gimana kehidupan Lesti pas ketemu Rizky Bilar? Satu kata gak cukup buat ngegambarin kemewahan dan popularitas yang menggila Saat nama Lesti Kejora mencuat di kancah musik nasional Ditambah saat Lesti Kejora menjadi tunangannya Rizky Bilar Itu tunangan mereka tuh bukan tunangan biasa ya Karena tunangan yang terjadi di bulan Juni 2021 itu Diadakan di gedong putih di daerah Lembang Terus gilanya lagi acara lamaran ini disiarkan langsung Oleh Indosiar Ya lu tau Indosiar apaan Kalo ngomongin rating Ini gila banget sih Karena acara tunangannya Lesti Kejora dan Rizky Bilar Itu akhirnya menduduki peringkat ketiga Dengan share 37,8% di tingkat TV nasional Jadi lu bisa kebayang ya Secinta apa para penduduk Indonesia Sama Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar Dan gak cuma itu Keberhasilan dari konten TV nasional Yang isinya Lesti akhirnya terus diproduksi Dari mulai lamaran Konser Program TV Proses pengajian Proses siraman Lesti Kejora Akad nikah Sampai puncaknya adalah resepsi pernikahan Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar Pokoknya semua acara yang berbau dia berdua nih ya Itu Ratingnya naik Intinya yang pengen gue bilang adalah Gak cuma suara dan aksi panggungnya Lesti aja Yang disukain sama orang-orang di Indonesia Tapi lebih dari itu Kehidupan pribadinya Lesti Kejora Juga sangat menarik untuk diikuti Khususnya sama orang-orang yang cinta sama dia ya Tapi balik lagi Sebesar atau sehebat apapun seseorang Hidupnya gak pernah lepas dari yang namanya Kontroversial Karena toh Lesti sendiri tuh sempet Diterjang badai Dan dikaitkan dengan sebuah pengakuan Bahwa dia sebelumnya tuh pernah melakukan nikah siri Dengan Rizky Bilar Jauh sebelum acara nikahan Yang sah secara negara itu berlangsung Gimana ceritanya Lesti bisa nikah siri? Oke biar gue perjelas sedikit disini Akad nikah Lesti Bilar Yang resmi adalah Diadakan pada tanggal 19 Agustus 2021 Tapi ternyata Dalam sebuah video Yang tayang di Kanal Youtube Rans Entertainment Mereka berdua Mengaku kalau mereka telah melakukan Pernikahan siri Pada awal tahun 2021 Nah gak cuma pengakuan doang Ternyata di dalam video itu Mereka memutar ulang Video ketika mereka melakukan Akad secara siri Dan video itu adalah sebuah bukti Bahwa mereka telah melakukan Pernikahan sebelumnya Dengan Ustadz Subki Al Buguri Sebagai penghulu Pada waktu itu Kenapa harus ngaku cuy? Ya mungkin emang harus ngaku Karena pada waktu itu Lesti lagi dikejar-kejar Sama berita Yang isinya adalah Kurang lebih gini ya intinya Cuy lo kan baru akad nikah ya Bulan Agustus kemarin nih Tapi kok lo tiba-tiba udah hamil sih Dan usia kehamilan lo udah 5-6 bulan Nah gitu ya Logikanya masuk ya Ya jadi pada intinya Video pengakuan itu Dia buat Untuk menepis kontroversi Yang gak-enggak lah Yang pada intinya Apakah Lesti kejora hamil di luar nikah? Nah itu Untuk menepis Asumsi itu But anyway Akhirnya Lesti kejora melahirkan Anak pertamanya Pada bulan Desember tahun 2021 Dan Anaknya diberi nama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Saik Keren namanya Terus ada lagi gak kontroversi Lesti selain ini? Seperti yang gue bilang di awal Walaupun kasus KDRT Yang terbaru ini Sudah dianggap selesai Ya tapi kita gak bisa bilang lah ya Karena KDRT ini adalah Sebuah tindakan yang terpuji Terpuji sorry Nah ini buat yang belum tau ya Singkat cerita Kenapa akhirnya Lesti ngelaporin Rizky Bilar ke pihak kepolisian Itu karena Bilar melakukan Tindak kekerasan Dalam rumah tangga Alias KDRT Dan hal itu terjadi Di bulan September Tahun 2022 Sebulan lalu Ya kurang lebih Dan di dalam laporan itu Menurut Lesti Awal Bilar melakukan KDRT Karena Bilar kepergok selingkuh Nah ketika dia kepergok Lesti minta pulang Ke rumahnya Tapi pada waktu itu Bilar gak ngijinin Ayudah dia marah Emosi Ya gak Sampai Ngedorong Lesti Dan ngebanting Lesti Di atas kasur Hmm Dan gak cuma dibanting cuy Sorry to say Bilar juga Katanya Mencekik lehernya Lesti kejorah Sampai akhirnya Lesti jatuh ke lantai Dan yang paling ngeri lagi Katanya Hal itu terjadi Berulang kali Men Dan hasilnya Kedua tangan Lesti Intinya tubuh Lesti Memar cuy Kesakitan lah Bahkan kalau menurut Berita yang beredar Lesti kejorah tuh Beberapa tulangnya Sampai ada yang kegeser Men Aduh Ngeri Anyway Walaupun Saat ini nama Lesti kejorah Lagi sedang Hot-hotnya Diberitakan ya Tapi kayaknya kurang enak ya Karena beritanya KDRT Dan Ya gitulah You know Senggaknya disini Gue pengen ngingetin lo semua Bahwa semua orang tuh Punya jalan hidupnya Masing-masing Cuy Punya jalan ceritanya Sendiri-sendiri Termasuk gue Dan oleh karena itu kita gak berhak Menjudge Atau menghakimi Pilihan yang udah mereka pilih Dan Last but not least Itu semua bisa jadi pelajaran buat kita Kedepannya Setuju gak? Dan patut untuk dicatat Berita miring tentang Lesti Kejorah Itu gak bisa Dan gak boleh Nutupin seabrek prestasinya Di dunia musik tanah air Karena menurut gue Lesti Kejorah tuh orang yang hebat cuy Doi struggling banget men Ya gimana enggak Di usianya yang pada waktu itu baru 14 tahun Dia udah ikut audisi di Akademi Dan berhasil dapetin golden ticket Plus jadi juara satu di ajang tersebut Dan yang paling kerennya Di malam itu juga Lesti dikasih kesempatan Buat ngerilis singlenya Yang berjudul Kejorah Dan perlu diinget juga Pada tahun 2015 Lesti tuh juga pernah ngewakilin Indonesia tau Untuk di ajang di Akademi Asia Ya pada waktu itu ya Dan di ajang itu dia berhasil meraih juara dua cuy Dan kerennya lagi Lesti nelurin single juga Yang dibuat oleh Pak Ngah Seorang juri dan juga komposer ternama dari Malaysia Dan single itu berjudul Zapin Melayu Ya pokoknya masih banyak lagi lah Prestasinya Lesti Kejorah ya cuy Yang lebih besar daripada kontroversinya Dan semoga Dari video ini Kita bisa belajar Dari segala bentuk prestasinya Lesti Kejorah Dan itu bisa memotivasi kita Untuk terus berkarya Oke segitu aja dari gue Pada episode kali ini Kalau lu punya saran tentang Kayak misalnya Geng besok Bahas Ceylon 7 dong Atau something like that gitu ya Please komen di bawah Dan juga please subscribe Like, comment, and share To your family To your friends Apapun See you on the next episode Ciao Ciao